Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara mendesain PCB layout di pcbx.com ya di pcbx.com ini merupakan suatu aplikasi yang berbasis online ya mirip dengan eceda.com ini saya menggunakan pcbx.com bisa dari skema terus kemudian di convert ke PCB atau bisa juga langsung mendesain PCB ya tanpa membuat skema dahulu itu bisa tapi disini saya akan membuat skema dahulu kemudian baru kita convert ke PCB layout atau kita desain PCB layoutnya dengan menggunakan skema yang sudah kita buat Oke pertama kunjungi ini pcbx.com ya di sini Oh ya untuk mendesainnya ini bisa menggunakan PC atau laptop Oke pertama kita sign in atau register ya kalau belum punya akun register dahulu ini kalau sudah punya akun bisa sign in langsung ya ini bisa juga menggunakan akun email ini saya menggunakan akun Gmail saya ini loginnya sudah sukses ya login sukses kemudian langsung kita pergi ke workbench ini ya klik workbench nah ini saya sudah membuat beberapa skema dan juga PCB ini nggak muncul kemudian ini juga ada contoh projectnya ya ini ada contoh project ini bawaan dari pcbx.com ini saya pernah upload gerber di sini kita bisa juga mengimport gerber file ya di sini import gerber file bisa juga kita import dari project keychat atau Altium Design atau dari Eagle ya dari Eagle itu bisa kita import misalkan kita punya project di software atau aplikasi Eagle itu bisa langsung di import di sini ya untuk membuat skema pertama kita bisa klik new design file kita tunggu ini masih loading nah disini untuk pembuatan skemanya ya pembuatan skema di sini ini di sch kemudian ini untuk nanti PCB dan ini untuk 3D nya gambar 3D nya oke saya akan coba membuat rangkaian di sch kemudian saya akan coba membuat rangkaian di screed of M ya membuat rangkaian di screed of M kita ambil library nya itu dari sini ini untuk simbel resistor pasitor pasitor nilko ya dan induktor diode ini ada juga transistor sini pertama kita ambil transistor ya ini saya akan ambil transistor dahulu nah klik kemudian ini untuk packaging nya ya atau bentuknya nanti ini bisa kita pilih kita pilih kita pilih nah ini SOT23 ini untuk SMD ya bisa kita pilih yang lainnya ini ada TO92 ini untuk yang versi DIP saya akan coba yang versi SMD dahulu klik saja kemudian untuk melepasnya itu klik kanan ya untuk menempelkan disini klik kiri nah untuk rotate nya itu R klik R untuk mirroring nya itu shift X atau shift Y nah seperti ini shift X atau shift Y untuk mirroring ini copy paste juga bisa ctrl C kemudian ctrl V seperti copy paste biasanya untuk jalurnya untuk jalurnya itu yang ini ya yang wire ini untuk jalurnya seperti ini nah kalau pas pertemuan atau pertigaan itu biasanya kan kalau SEDA itu dilepas aja sudah langsung ada titik pertemuan seperti ini ya kalau ini mirip dengan Eagle klik dua kali seperti itu kemudian kita ini pakai SOT23 ya sama ya klik dua kali ini kita juga harusnya yang diambil ini kita kita gambar dulu skemanya baru nanti kita desain PCB nya seperti ini kemudian untuk resistor ya resistor ini value nya ini bisa diganti disini ya 22 kilo kemudian R nya saya pakai 0603 22 kilo kemudian R 0603 oke kalau kita letakkan dahulu kemudian baru kita buat jalurnya ini masih 10 kilo ya lalu ini bisa kita ganti ya di sini ini masih 10 kilo bisa diganti disini 22 kilo nah ini sudah ganti ya ini juga bisa di copy paste ya seperti ini copy paste untuk mengganti value nya ini jangan di klik nilainya tapi di klik resistor nya seperti ini kita ganti 1k8 1k8 sudah seperti itu 1k8 buat lagi ini 68 ohm 68 ohm kemudian ini ada kapasitor ya di sini value kapasitor nya bisa langsung dipindah di sini ini 68p kalau seperti ini ini artinya belum nyambung ya kalau pas pertigaan itu harusnya ada titik lah seperti ini ini sudah nyambung ini sudah nyambung inputnya ini saya beri label yang global label ini kita klik nilain ini kita plus in oke ini kemudian ini bisa kita namai main in nah ini bisa ya kita kontrol copy kemudian outputnya ada di sini out kita beri nama out kemudian plus VCC di sini kemudian min BSS ini pastikan kalau pertigaan itu eh ada titiknya ya Nah seperti ini Oke ini skemanya sudah saya buat seperti ini cukup mudah ya untuk lib dari komponennya ada di sisi kiri ini kemudian langsung saja kita taruh komponennya di sini kemudian kita tambahkan jalur seperti ini untuk membuat PCB lainnya bisa langsung kita update atau kita save dahulu ya ini save kemudian kita update PCB nah ini komponennya dari skema tadi ya ini komponen dari skema tadi dan kita klik update nah ini komponennya ada di sini ya ini komponennya ini R nya tadi 1206 ini kan masih ngacak ya nanti kita atur untuk penempatannya ya kita tata dahulu ya di satu itu aja LTP di satu dan Hidwa disini bisa tuh kemudian eh Hidwa ya lakukan itu kemudian gTX nya Tiga g4 G9 G3 g4 G9 G3 G4 G9 G9 G3 G4 G9 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 G3 G4 G9 S6 G9 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 kemudian untuk resistornya R2, R3, R1 untuk memutar kemungkinan bisa menggunakan keyboard ya huruf R seperti ini nah ini gridnya ini terlalu lebar ya jadi ketika memindah ini terlalu jauh bisa kita setting ya di sini gridnya ini satu mili nah ini bisa semut ya lebih semut 1 mili untuk ukurannya ya ukurannya ini tadi masih mil bukan milimeter ya untuk merubahnya bisa klik unit suite ini dia akan mereload ya kalau kita klik yang unit suite nah kita coba ini kan sudah berubah ke milimeter saya biasanya menggunakan 0,0254 ini untuk perpindahannya lebih semut untuk menampilkan nilai komponen untuk menampilkan nilai komponennya ini bisa kita klik komponennya jangan mengklik padnya ya kalau klik padnya itu beda lagi klik komponennya seperti ini kemudian ini ya yang tanda mata ini garisnya ini dihapus ya nah klik saja ini akan muncul nilai komponennya 3904 seperti ini ya bisa tidak akan memunculkannya nah seperti itu untuk memunculkan nilai komponen atau yang ini ya nilai atau label komponennya ini bisa bisa juga disembunyikan nah yang ini ya designator nah ini dia nggak muncul ya ini dihapus langsung dia nggak nggak akan bisa ya kalau langsung di-delete ya nggak bisa jadi cara menghilangkan seperti itu yang ini atau ini untuk value-nya atau nilai komponennya atau langsung semuanya apakah bisa ternyata kalau langsung semua itu enggak bisa ya enggak bisa langsung dihapus nah ini penataannya segera sudah cukup lah seperti ini kemudian kita buat jalurnya kalau sudah ditata tata letaknya untuk jalurnya itu ada di sini nah untuk lebarnya jalur itu ada di sini akan saya buat di 0,5 mili saja kemudian saya menggunakan sudut 45 derajat kemudian ini kalau dia nggak satu net ya ini kalau satu net seperti ini ya jadi ini dengan ini itu satu net ini kalau ini disambungan ini pasti nggak bisa kita pilihnya ini yang ini pilihnya ini ya dia akan memilih ke yang lain seperti ini ya ini apabila kita tabrakkan seperti ini nah langsung otomatis seperti ini nah ini kan bukan satu net jadi dia akan menghindar seperti tadi nah ini kan dia jaraknya masih masih mewepet sekali ini ya ini jarak antara jalurnya ini ini dia masih mewepet sekali ini bisa kita atur di DRC ya kalau di seda itu DRC kalau ini di desain constraint manager kalau ini DRC nya apakah ada yang salah nah ini ya ini kita set jaraknya tadi di clearance clearance ini nah ini untuk tracknya ini jaraknya hanya 0,1 kita buat 0,3 soalnya kalau kita cetak PCB itu biasanya yang paling murah itu di 0,3 jarak antar jalur atau antar net kalau untuk teks ya nggak masalah sih oke save dan run nah ini jalurnya kan dia sudah berbeda dari tadi ya ini yang tadi kan bisa sampai mewepet ya karena minimal clearance nya itu 0,1 kalau ini sudah saya buat di 0,3 jadi jaraknya sudah lumayan jauh ya sudah kita lakukan jalurnya kita desain jalurnya dahulu ini tinggal kita eh untuk jalur pemindahan jalur seperti ini ya untuk atas bawah kita tambahkan via nah ini net key 3 kita tambahkan via underscore 1 di sini kemudian sama net key 3 underscore 1 kemudian ini PSS main main PSS nah kita taruh di sini kemudian kalau sudah lah ini sudah kemudian ini ya in plus in plus in atau sini kemudian main in atas sini oke kemudian kita tambahkan jalur untuk merubah di bottom cover itu yang ini kita rubah ke bottom cover nah seperti ini dan ini juga sama ini masih top layer ini yang bottom ini untuk inputnya nanti ya pin main ini pin in plus ini kita pindah lagi ke top layer yang kurang-kurang ini ini saya akan tambahkan lubangnya menggunakan via ya ini di net plus in kemudian ini bisa kita perkecil via diameter 1,5 2 mm saja kemudian bulunya 0,9 ini untuk input ini di pertikaian seperti lebih baik sudutnya nggak 90 derajat seperti ini ya lebih baik kita buat 45 oke jadi seperti seperti ini ini di supplier nah ini supaya nggak 90 derajat misalnya kita pilih net key 3 seperti ini ya net key 3 net key 3 underscore 1 ini baru kita perlebar jalurnya seperti ini aduh klik kiri dua kali ya kalau sudah jangan klik kanan ini untuk borderline nya ini otomatis ya borderline nya ini dia otomatis misalkan kita ingin blok tegangan plus ya tegangan plus ini ya kita ingin di plus vcc ya misalkan kita ingin blok plus vcc ini kita pilih plus vcc dan kita blok seperti ini saya lupa terbiasa menggunakan std itu habis mengeblok kemudian klik kiri eh klik kanan kalau ini klik kiri dua kali ya nah sudah nah ini kan masih nyambung ya ini nah ini kan masih nyambung kemudian ini pur list layer ya jadi nanti hanya net plus vcc yang terblok jadi kita klik bloknya ini klik bloknya kemudian tombol X nah jadi dia langsung otomatis hanya yang plus vcc ya yang terkoneksi oke kita coba lagi yang minpss ya ini kemudian minpss akan coba blokkan seperti ini klik dua kali kemudian kita klik yang bloknya lalu tombol X nah dia otomatis langsung eh pindah ke tegangan vcs ya bloknya ini oke kemudian kita coba export gerber ini klik file kemudian export pcb pbk file oke sudah terdownload kemudian langsung kita coba upload di clcbcb ini yang terakhir kita download yang ini nah hasil pcb nya seperti ini ya ini hasil pcb nya saya menggunakan komponen SMD ini untuk board online nya tadi sudah terisi otomatis di pcbx.com ya oke ini bisa kita generate gerber ini kita tes di clcbcb sudah bisa ya untuk membuat gerber file di pcbx.com jadi caranya seperti itu ya basic nya saja nanti untuk lebih detail nya akan saya buatkan beberapa part untuk mendesain di pcbx.com nah saya juga baru mencoba beberapa beberapa tool nya di pcbx.com ini dan masih belum terbiasa ya karena saya terbiasa nya di acedat.com ini di pcbx.com oke jadi seperti itu terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa untuk klik like share dan subscribe terima kasih